oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat naikohidroponik jumpa lagi bersama kami di naikohidroponik di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara kita membersihkan talang atau guli pembesaran pada kebun hidroponik kami disini nanti saya akan tunjukin ke anda bagaimana proses kita melakukan pencucian atau pembersihan pada talang atau guli yang kita punya kemudian nanti setelah kita melakukan pencucian saya akan berbagi kepada sahabat naikohidroponik apa saja manfaat ketika kita membersihkan talang dan berapa lama atau berapa kali kita membersihkan talang kita untuk masa panen sesuai dengan ppm air yang kita miliki nah sebelum kita mempersiapkan atau melakukan pembersihan talang terlebih dahulu untuk septic kita tetap gunakan sarung tangan sebagai alat untuk keamanan oke sahabat naikohidroponik disini sudah ada talang saya yang memang sudah hampir sekitar 2 bulan kami tidak bersihkan dan kalau dilihat lumut yang ada pada talang cukup tebal sehingga kita memang hari ini perlu lebih ekstra untuk membersihkannya yang perlu kita persiapkan adalah selang air kemudian kebetulan saya disini saya melakukan pembersihan dengan secara manual jadi tanpa menggunakan alat apapun jadi saya menggunakan sikat sebagai alat pembersihnya sikatnya model seperti ini yang saya pakai nah sebelum kita melakukan pembersihan kita lihat dulu kondisi talang kita saat ini seperti apa yang ada di kebun kami nah sahabat naikohidroponik bisa lihat bahwa memang lumut yang ada di pipa guli ini sudah cukup tebal kemudian memang ada beberapa tanaman kami yang kemarin kami lakukan pemibitan itu sudah pada mati ini adalah seladah yang kami tanam kemarin kebetulan di tempat kami kehabisan bibit seladah jadi kami melakukan untuk uji coba seladah dan hasilnya sebenarnya cukup cukup lumayan kita bisa melakukan perkembang biakan dengan melalui hasil pemibitan yang kami buat pohon yang sudah mati dan kita nanti akan bersihkan semua ini sekarang itu di sebelah sini sementara masih ada pemibitan daun bawang nanti kita akan bersihkan juga agar tanaman yang ada yang bibit yang sementara ada ini bisa segar kembali ya untuk sementara kondisi talang kita seperti itu nah untuk pembersihan saya biasanya membuang airnya ke bagian ujung sana tapi sebelum kita lakukan memberi air pada talang yang ada terlebih dahulu talang bisa kami dorong kami dorong agar posisi air itu pada saat pada saat jatuh dia tidak jatuh di di talang tapi dia akan jatuh di luar daripada talang ini jadi seperti ini jadi nanti sahabat naik hidroponik bisa rancang seperti ini karena untuk memudahkan proses pencucian selamat menikmati 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 ini Anda bisa lihat dan umut lumut yang tadi sudah pada hilang dah bersih proses tanam oke baik sahabat naikohidroponik demikian tadi proses pencucian pipa sudah pasti sahabat naikohidroponik ingin juga ingin mendapatkan informasi apa sebenarnya manfaat ketika kita melakukan pencucian atau pembersihan talang atau buli yang kita miliki di kebun hidroponik kita nah manfaat apa saja yang bisa didapat dari proses pembersihan atau talang kita ketika talang kita itu bersih manfaat yang pertama adalah talang atau buli yang kita miliki terbebas dari lumut karena kita tahu bahwa berkebun hidroponik adalah salah satu metode yang dipakai dengan menggunakan air sehingga ketika kita menggunakan air secara otomatis lumut di tempat yang lembab itu pasti akan tumbuh dengan cepat sehingga proses yang kita lakukan adalah kita selalu rutin mencuci pipa kita sehingga tempat pemibitan kita itu selalu bersih dan terjang tanaman itu dengan tempat buli itu bersih dari lumut secara otomatis proses peniriman nutrisi terhadap sayuran yang kita miliki itu bisa berjalan secara optimal dimana sayuran atau bibit yang kita taruh di guli itu tidak bersaing atau saling merebut nutrisi pada saat kita melakukan proses pemibitan karena dengan adanya lumut yang ada pada guli kita ini akan berdampak pada saling merebut-rebutan untuk mengambil nutrisi yang ada pada air yang kita berikan jadi secara otomatis dengan kita membersihkan guli pada talang yang kita miliki maka tidak ada terjadi kompetisi atau persaingan antara tanaman dengan lumut karena itu juga berdampak bagi peniriman nutrisi terhadap tanaman tersebut manfaat yang kedua yaitu guli atau tempat pembesaran yang kita punya itu terbebas dari unsur-unsur kapur karena berdasarkan pengalaman yang ada di kebun kami guli ini di guli kami itu sering terjadi pengapuran ketika kami tidak melakukan proses pencucian jadi ini mungkin dengan terjadinya pengapuran pada guli kita sudah barang tentu akan berdampak pada tanaman yang kita tanam karena saat kapur yang berlebihan pada tanaman itu akan menghambat pertumbuhan daripada tanaman tersebut sehingga dengan adanya kita mencuci guli kita guli kita akan bersih dari pengapuran pada tempat pembersihan atau pada tempat pembenian kita jadi lakukan itulah sesering mungkin ketika Anda berkebun hidroponik kemudian manfaat yang ketiga adalah rockwell yang kita punya atau meja tanam yang kita pakai itu akan awet maksudnya disini adalah ketika kita memiliki guli yang bersih atau tempat pembenian yang bersih rockwell yang kita punya itu tidak terkontaminasi dengan lumut kemudian dengan sat kapur yang ada pada air karena dengan adanya dengan proses pembersihan ini rockwell juga itu akan berpengaruh jadi ketika kita memberikan nutrisi pada air rockwell akan menerima nutrisi itu dan menyerap nutrisi tersebut apabila nutrisi itu mengandung sat-sat yang diluar dari sat-sat yang berlebihan maka akan menyebabkan rockwell tersebut akan menjadi rusak jadi dengan adanya kita membersihkan guli tersebut air yang dialir oleh mesin pompa itu akan bersih kemudian tidak mengandung unsur-unsur kapur dan menyebabkan rockwell atau media tanam yang kita pakai akan awet nah untuk melakukan pembersihan guli sekaligus melakukan pembersihan tandon untuk tempat nutrisi jadi perlu dan penting untuk dibersihkan satu paket jadi ketika kita sudah membersihkan guli guli atau tempat pembebitan kita kita juga harus membersihkan tandon karena itu merupakan hal yang sangat penting jadi ada pertanyaan dari sahabat naik hidroponik apakah kita membersihkan guli kemudian tandon kita juga bersihkan kalau bisa tandon dan tempat pembenihan atau pembebitan itu sekaligus harus dibersihkan secara bersama-sama karena air yang ada di dalam tandon itu perlu juga dikuras ketika guli itu kotor biasanya banyak penyakit yang masuk di tandon kita nah tandon ini harus dibersihkan kemudian ada pertanyaan seberapa seringkah kita melakukan pencucian guli disini saya akan memberikan gambaran buat sahabat naik hidroponik seberapa sering yang harus kita lakukan untuk tanaman ada beberapa indikator yang bisa kita pilih untuk membersihkan guli kita yaitu yang pertama ketika kita melihat sudah banyak lumut atau banyak pengapuran pada guli kita kita segera melakukan pembersihan itu secara kasat mata ketika kita lihat tempat pembebitan atau pembenian kita kotor maka secara otomatis kita lakukan proses pencucian ini penting agar begitu kita menaruh bibit yang baru bibit itu akan tumbuh secara maksimal kemudian indikator yang berikut yaitu kita melihat ppm air misalnya ketika Anda memiliki ppm 0 sampai dengan 100 cukup Anda melakukannya 2 bulan sekali jadi dengan melihat ppm kita yang rendah kita bisa melakukan pencucian cukup hanya 1 kali dalam 2 bulan jadi ini penting kenapa? karena air yang ppmnya rendah itu unsur-unsurnya itu terkontrol dan secara normal itu tidak akan mempengaruhi daripada tanaman kita kemudian berikutnya untuk ppm dengan kisaran di atas 250 sampai 300 itu kita harus lakukan pembersihan sesering mungkin yang dimaksud dengan sesering mungkin adalah pada saat kita selesai memanen kita langsung membersihkan jadi kalau umur tanaman kita misalnya 30 hari kita harus melakukan pembersihan setelah panen 30 hari setelah kita panen secara otomatis kita langsung melakukan pembersihan karena guli kita sudah pasti kotor dengan ppm air kita yang sangat tinggi air dengan ppm yang sangat tinggi itu memiliki unsur-unsur yang berlebihan sehingga seperti tadi saya katakan bahwa unsur kapur itu biasanya ada pada air dengan ppm di kisaran tadi 250 sampai 300 nah sehingga kita harus sering melakukan proses pencucuian setiap kali kita memanen tanaman kita jadi itu saran kami lakukan itu sesering mungkin dan selalu kontrol dan melihat kondisi daripada rockwell ketika rockwell itu misalnya berwarna putih ada pada saat kita menaruh di tempat ppm itu rockwell itu berubah menjadi seperti putih berarti sat kapur yang ada pada air itu sangat tinggi ini pengalaman yang kami dapat di ppm kami pada saat kami menaruh rockwell kami terus kemudian dia berubah menjadi warna seperti putih nah disini ternyata itu adalah sat kapur yang ada pada air dan ketika kita mengaliri air nutrisi pada guli kita secara otomatis dia akan menempel pada rockwell yang kita pakai tadi oke baik sahabat naik ke hidroponik demikian proses pencucuian pipa atau guli tanaman hidroponik kami dan disini kami juga tadi sudah sharing apa manfaat atau tujuan kita melakukan pempestian semoga video ini bisa memberi manfaat kepada sahabat naik ke hidroponik dan sekiranya cukup sekian videonya bagi sahabat naik ke hidroponik yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like dan share video ini agar video ini bisa memberi manfaat kepada banyak orang salam hijau, salam pertanian selamat menikmati